Halo guys, kembali lagi bersama saya, Keenjo tentunya di channel Santri 99 Mesin Troni Nah, di video kali ini saya akan membandingkan sebuah 3 oven Yaitu oven dari Mito, MO888, MO777, dan juga MO999 Tapi sebelum lanjut ke videonya, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel youtube kita Dan juga jangan lupa aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya Oke, sebelum masuk ke video reviewnya, saya akan menjelaskan bahwa Mito ini adalah produk yang sedang viral Sedang mau yang dicari kalangan muda sampai ibu-ibu, dan tentunya produk ini sangat bagus dan renomeng untuk kalian semua Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang desainnya, desain dari ketiga oven ini Dia sangat elegan dan juga mewah, kalau dari warnanya dia sampai tidak ada warna lain Warnanya seperti ini Nah, bahan dari ketiga oven ini dari stainless steel yang tentunya sangat berkualitas dan juga amat untuk makanan Dan kalau dilihat secara sesama, Mito yang sebelah kanan saya ini, Mito MO888 Dia lebih besar ukurannya daripada ketua oven yang ini, MO999 sama MO777 Dan Mito MO888 ini ukurannya lebih besar, atasnya ini lebih mangkuk daripada yang kedua oven ini Dan juga dia kapasitasnya lebih besar, 33 liter Dan yang MO999, dia lebih kecil dari yang MO888 Dan MO999 ini, dia kapasitasnya 28 liter, lebih kecil dari yang MO888 Dan kalau dilihat dari bentuknya, dia lebih kota dan juga modern Dan yang terakhir ini, MO777, dia diskon tinggi dari MO666 Kapasitasnya 22 liter, dia lebih kecil dari kedua oven ini Dan tentunya tidak kalah bagus juga Dan untuk kuatnya, ketiga oven ini sudah tergolong oven yang low watt Jadi teman-teman tidak usah khawatir listriknya jet lag atau tidak kuat ya Yang MO888 ini, wattnya 900 watt 450 plus 450 api atas dan bawah Dan yang kedua ini, dia sama 700 watt 350, 350 api atas dan api bawah Dan sekarang kita masukkan spesifikasinya Untuk yang MO888, dia yang memiliki fitur cukup lengkap Yaitu ada roti seri Dan dia sudah dilengkapi dengan lampu Ada blowernya atau kipas Dia dayanya 450 untuk api atas saja Dan api bawahnya juga 450 Dan dia kapasitasnya 33 liter Dan untuk roti serinya, dia satu ekor ayam bisa masuk semuanya ke sini Dan dengan adanya fitur blower atau kipas Kalian bisa menggunakan api atas atau api bawah saja Untuk kematangan yang lebih merata Dan juga dia sudah mempunyai diamond shape aluminium cavity Yang tujuannya agar panasnya lebih merata Dan karena dia kapasitasnya yang besar 33 liter Jadi kalian bisa mengoven lebih banyak makanan Dan tidak perlu berurang kali untuk mengoven makanan tersebut Di sini ada kenop Empat kenop ya di sini Yang pertama, dia untuk mengatur roti seri dan juga blowernya Di sini bisa untuk roti seri saja Blower dan juga roti seri plus blower Dan kenop yang kedua, dia untuk mengatur suhunya atau temperatur Di suhu terendah, dia 100 beratnya celcius dan suhu maksimalnya 250 Dan kenop yang ketiga, di sini untuk mengatur pengapian Api atas saja, api bawah saja dan juga api atas bawah Dan kenop yang keempat, dia untuk mengatur waktunya atau timer Dan di sini waktu terendahnya dia ada 10 menit Dan juga waktu terlangan dia 1 jam atau 60 menit Dan jika kalian membeli oven mito MO888 Kalian dapat apa saja sih? Nah, kalian akan dapat 1 langkah Ini warna hitam Dan juga dapat tray untuk pemanggalnya Yang terakhir, kalian akan mendapatkan alas remak Ini dia untuk menampung sisa-sisa makanan yang Yang terakhir, kalian akan mendapatkan alas remak Ini dia untuk menampung sisa-sisa makanan yang Jatuh ke bawah Nah, yang selanjutnya kita akan masuk ke spesifikasi MO999 Nah, dibanding dengan MO888 Dia lebih kecil dan juga lebih modern desainnya Pertama, dia ada roti seri sama seperti yang MO888 Dan dia sudah dilengkapi juga dengan lampu Di sini ada new design, dia desainnya baru Tidak seperti yang MO888 Dia memakai desain yang lama Dan di sini wattnya dia 350 watt Api atas saja dan kalau api bawah juga sama 350 Dan di sini 28 liter Perbedaannya MO999 dengan MO888 Dia tidak memiliki blower atau kipas Dan jika kalian menggunakan roti seri Kalian harus menggunakan api atas dan juga bawah Supaya matangnya lebih merat Tapi dia juga satu ekor ayam bisa masuk juga ke dalam sini Dan kenop yang pertama Dia untuk mengatur suhu atau temperatur Titik terbawahnya ada 100 derajat celcius Dan juga 250 derajat celcius Dan kenop yang kedua Ini untuk mengatur api pengapian Api atas saja Api bawah saja dan juga api atas bawah Dan kenop yang terakhir Di sini untuk mengatur timer sama ya Seperti yang oven 888 tadi Dan jika kalian membeli MO999 Kalian dapat apa saja sih? Nah kalian akan mendapatkan Ini Sama ya Seperti yang MO88 Ya ada Stray nya Atau Buat pemanggal Ini ada untuk Mengambil raya Ada nampannya juga Ini untuk roti seri Ini untuk mengangkat nampannya Dan yang terakhir sama Ya Mendapatkan Nampak Atau Alas remak Untuk menampung Sisa-sisa Makanannya Dan yang terakhir Kita akan masuk ke Spesifikasi MO77 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 kapasitasnya dia 22 liter dan tentunya dia lebih kecil kapasitasnya daripada kedua oven ini dan yang membedakan dia tidak ada rotis seri maupun blower atau konfeksion disini kenapnya ini sama dengan yang mo999 dia hanya mempunyai tiga penop kenap yang pertama untuk mengatur suhu aku temperatur sama ya derajatnya 100 sampai 250 dan kenap yang kedua ini untuk mengatur pengapian api atas atau api bawah dan juga api atas ke bawah dan yang terakhir disini untuk mengatur yang terakhir dia sama ada loncengnya juga ya kedudunya kalau oknya sudah off dan jika teman-teman membeli oven mo777 kalian akan mendapatkan eh sama ya seperti mo888 juga mo999 yang mendapatkan rang mendapatkan alat untuk mengambil banyak tapi dia tetap ada alas memaknya atau alas untuk menanggung sisa-sisa makan nah kenapa harus ketiga oven ini dan kenapa harus Vito karena produk Vito ini sedang viral dan juga banyak dicari oleh banyak moms dan juga dia sangat cocok untuk berbagai dari kalangan dari yang muda sampai yang ibu-ibu rumah tangga ini sangat cocok sekali jadi kesimpulannya ketiga oven ini sudah dilengkapi dengan diamond shape around cavity yang membuat panasnya lebih merata dan ini cocok sekali untuk menguapkan lapis sedikit yang sedang dilumari oleh kakak-kakak dan juga kue kering dan ini sangat recommended banget untuk diberi dan yang membedakan hanyalah kapasitasnya saja 33 liter 28 liter dan juga 22 liter sekian video penjelasan dari saya jika teman-teman mau membeli produk ini dan teman-teman ingin mendapatkan potongan harga teman-teman bisa menunjukkan video ini ke toko kapi yang beralapan di Jalan Selamat Riani nomor 216 dan juga toko cabang kami yang ada di Jalan Ahad Yani nomor 89 kartas dan produk ini juga dijual di Tokopedia kapi yaitu Satelit 99 elektronik SAP dan jika kalian membeli yang beralapan di Soloraya akan mendapatkan free of gear dan akan diantar hari itu juga nah teman-teman bisa komen di bawah ini untuk berdiskusi bersama kami dan tentunya kami akan mengadukkan sekalian jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel youtube kita supaya tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya see you